Intro Setelah pada awal Maret lalu Berlin memutuskan untuk memilih F-35 Lightning II sebagai pengganti panah Fiat Tornado. Kini ada kabar terbaru datang dari Washington, yakni Departemen Pertahanan Amerika lewat Defense Security Corporation Agency atau DSCA telah memberikan persetujuan untuk potensi penjualan paket armada F-35 berikut amunisinya untuk Angkatan Udara Jerman senilai 8,4 miliar USD. Dikutip dari DSCA.mil, secara detail pemerintah Jerman telah meminta penawaran untuk pembelian 35 unit F-35A konvensional take-off and landing atau CTOL. Dalam paket yang ditawarkan, DSCA mencakup penjualan 37 unit mesin Pratt & Whitney F-135 PW-100, 35 terpasang dan 2 suku cadang, serta paket persenjataan yang ditawarkan lumayan banyak dan lengkap. DSCA menyebut bahwa penjualan yang diusulkan ini akan mendukung kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat dengan meningkatkan keamanan sekutu NATO yang merupakan kekuatan penting bagi stabilitas politik dan ekonomi di Eropa. Penjualan yang diusulkan ini akan meningkatkan kemampuan Jerman untuk menghadapi ancaman saat ini dan masa depan dengan menyediakan pengganti bagi armada pesawat Tornado Jerman, terutama untuk mendukung misi NATO, yaitu Nuclear Sharing Mission. Saat ini, Panavia Tornado adalah satu-satunya jet tempur Jerman yang mampu membawa bom nuklir milik Amerika Serikat yang disimpan di Jerman dan suatu waktu akan digunakan jika terjadi konflik. Bom nuklir yang dimaksud adalah bom gravitasi nuklir B-61. Sejauh ini, Angkatan Udara Jerman masih mengoperasikan 85 unit Tornado versi IBS atau Interdactor Strike dan 28 unit Tornado varian ECR atau Electric Combat Rekognizance. Kontraktor utama dalam paket pengadaan F-35 untuk Angkatan Udara Jerman adalah Lockheed Martin untuk pengerjaan pesawat, Brett & Whitney untuk mesin, Boeing, dan Raiton yang akan memasuk pada sistem rudalan munisi lainnya. Setiap perjanjian offset akan ditentukan dalam negosiasi antara pembeli dan kontraktor. Dekat dipilihnya F-35 oleh Jerman, maka kian komplit pemasaran jet tempur single engine itu di negara-negara Eropa. Sebelumnya, Belanda, Denmark, Norwegia, Italia, dan Inggris sudah mengoperasikan F-35 berlanjut pada Finlandia, Swiss, dan Polandia yang sudah melakukan order pembelian. Terima kasih telah menonton!